Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hayo, siapa yang hari ini berpuasa? Yang hari ini berpuasa, semoga tetap semangat sampai beduk mahrib ya Dan siapa yang kemarin berpuasa juga? Yang hari ini dan kemarin berpuasa, buku-buku kasih bintang tiga ya Hooray, selamat buat kalian yang mendapatkan bintang tiga Puasa hari kemarin bertepatan dengan hari Rabu delapan dul hijah Disebut puasa tarwiyah Dan puasa hari ini, tanggal sembilan dul hijah Disebut puasa arofah Kira-kira apa sih keutamaan puasa arofah? Menurut hadis riwayat muslim, keutamaan puasa arofah adalah Kita akan diampuni dosa-dosanya selama dua tahun Yaitu satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang Rangkaian dari puasa ini adalah idul adha Kita dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban Peristiwa penyembeli hewan kurban merupakan Ibadah yang meneladani keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Solih-solihah, adakah yang sudah mengetahui kisah tentang Nabi Ismail yang akan disembeli oleh ayahnya? Bagi yang belum mengetahui, mari kita saksikan video berikut ini Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas Mereka akan mengadakan perjalanan jauh Ismail yang masih menyusu pada ibunya, tentu dibawa pula Mereka melintasi rute yang panjang Dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang Tidak ada pohon-pohonan tempat bernau Udaranya pun panas Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya Kemudian menurunkan istri dan anaknya Tanpa berkata apa-apa Beberapa saat kemudian Beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini Segera berteriak memanggil Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab Hanya menunduk terus berjalan Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega Meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah Dan kemurahan Allah Menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini Dengan berlinang air mata Beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina Tuhanku, aku telah menempatkan keluarga aku di tempat gersang ini Di dekat rumahmu Ka'bah Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat Dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka Dan berikanlah mereka riski buah-buahan Supaya mereka bersyukur Kurang lebih 10 tahun kemudian Sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai Berkat munculnya sumber air zam-zam Banyak orang bermukim di sana Ibunda Hajar dan Ismail Sangat dihormati oleh penduduk Karena mereka dianggap pemilik sumber air itu Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan Santun dan sabar Suatu ketika Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah Setelah beberapa lama tinggal di sana Suatu malam beliau bermimpi menyembeli Ismail Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya Wahyu dari Allah Atau godaan syaitan Dua malam berikutnya Mimpi yang sama terulang Maka pagi harinya Setelah mimpi yang ketiga Beliau yakin Ini perintah Allah Yang harus dilaksanakan Walaupun terasa sangat berat di hati Nabi Ibrahim bermusyawara dengan keluarganya Tentang mimpi itu Anakku, aku melihat dalam mimpi Aku menyembelihmu Pikirkan apa pendapatmu Ismail sangat memahami Bahwa ayahnya adalah Nabi Allah Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi Dengan mantap dia menjawab Ayah, laksanakan perintah Allah Insya Allah aku akan sabar menerimanya Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim Bertambahlah kecintaan kepada anaknya Bertambah mantap pula hati beliau Melaksanakan perintah yang sulit itu Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina Tempat penyembelihan Sepanjang jalan Iblis menggoda mereka Agar mengurungkannya pengorbanan Ismail Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan Anak sendiri mau disembelih Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak Allah sudah memberimu anak yang soleh Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil Dan melempahi iblis Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah Begitu pula Ismail Sampai di tempat penyembelihan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail Bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya Lalu Allah berfirman Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku Ini adalah perintah yang sulit Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar Itulah yang kemudian disembeli sebagai kurban Anak-anak Dari cerita di atas Kita dapat mengambil hikmah Kisah tentang Nabi Ismail Kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil? 1. Nabi Ismail sangat patuh pada perintah Allah 2. Nabi Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah 3. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya 4. Ketaatan kita kepada Allah Akan dibalas dengan hal yang sangat baik oleh Allah Oke, sekarang kita bernyanyi dulu yuk Kita nyanyikan dengan lagu sedang apa 1, 2, 3 Idul adha Idul adha Idul adha Telah tiba Ayo kawan kita sambut Dengan hati gembira Jangan lupa Potong kurban Bagikan ke tetangga Utamakan Fakir miskin Yang paling Membutuhkan Oke Nanti anak-anak bisa mengulangi Lagu ini bersama ayah ibu Demikianlah Sedikit ringkasan Untuk memperingati Hari Aropah dan Hari Idul Adha Semoga kita dapat Mengambil hikmah dari peristiwa Nabi Ismail tersebut ya Selamat menjalankan puasa Selamat Idul Adha Bukuru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh